Maka One Piece Chapter 1125 yang berjudul Apa Yang Dimaksud Dengan Kematian dibuka dengan memperlihatkan kondisi Egghead Island pasca kaburnya kelompok Tobi Jerami. Dalam panel tersebut, seseorang yang saya duga adalah Gorose Satrun memberi perintah kepada seluruh marinir yang bertugas di TKP untuk segera mengangkut para Serafim begitu mereka selesai di charge. Begitu juga dengan para Seeking Modifikasi dan para Pasifista Mark III. Jadi, meskipun Vegapunk sempat mengklaim kalau Serafim adalah makhluk terkuat di muka bumi, ternyata mereka masih perlu di charge juga. Padahal awalnya saya pikir di tubuh Serafim ada semacam solar panel atau apa gitu yang membuat mereka bisa mengisi energi sambil terus beraktivitas. Tapi ternyata dugaan saya salah. Dengan begini, bukankah itu berarti para Serafim bisa kehabisan daya? Dan jika chargernya dihancurkan, akankah mereka bakalan menjadi seonggok rongsokan lagi? Entahlah, yuk mungkin sudah punya solusinya. Nah, di momen yang sama ketika Rob Lucci dan Kaku sudah naik ke atas kapal, seorang agen Cyperpol bertanya kemana nona stasi? Kenapa dia tidak ikut naik ke atas kapal bersama dengan mereka berdua? Rob Lucci kemudian menjawab, mati dalam tugas. Dilihat dari ekspresi ketusnya dan ekspresi anehnya Kaku, saya curiga Kaku mungkin berbohong kepada Lucci kalau dia sudah menghabisi stasi. Dan Lucci percaya begitu saja dengan omong kosongnya Kaku itu. Selanjutnya, kita berpindah ke kapal yang ditumpangi oleh Gorosei Saturn. Dengan bangga, Saturn bilang kalau mereka sudah berhasil mendapatkan semua yang mereka incar. Sehingga setelah semua persiapan selesai, mereka bisa segera berlayar meninggalkan Egghead Island. Dengan York ada di pihak mereka, dan power plant yang sudah berhasil mereka kuasai, kini pemerintah dunia sudah tidak perlu lagi khawatir kehabisan energi Mother Flame. Sayangnya, menurut Saturn, ada satu masalah yang masih mengganjal. Para Vice Admiral menduga hal yang mengganjal yang dimaksud oleh Gorosei Saturn adalah berhasil kaburnya Topi Jerami dan Jewel Riboni. Sehingga mereka menawarkan diri untuk diizinkan lanjut berlayar menuju ke Elbaf untuk mengejar dan menangkap mereka. Namun Saturn menolaknya, karena ternyata hal yang mengganjal yang dia maksud bukan itu. Melainkan gagalnya mereka mencegah live broadcastnya Vegapunk. Ironisnya, kegagalan tersebut ternyata salah satunya disebabkan oleh kesalahannya Gorosei Saturn sendiri. 200 tahunan yang lalu, setelah insiden yang terjadi di Marijoa, para ilmuwan sebenarnya sudah diperintahkan untuk menghancurkan bangkai robot kuno raksasa yang mogok itu. Tapi Saturn dengan wewenangnya, sok-sokan menyuruh para ilmuwan itu untuk diam-diam menyembunyikannya di suatu tempat saja agar bisa dilakukan penelitian lebih lanjut. Harapannya sih, suatu saat nanti mereka akan bisa menduplikasi teknologi yang dimiliki oleh si robot sehingga bisa dipakai untuk memperkuat teknologi tempur pasukan militer pemerintah dunia. Namun apes bagi Saturn. 200 tahun berlalu, robot kuno yang sudah dianggap sebagai barang rongsokan itu tiba-tiba bangkit dari tidurnya dan sukses membantu kelompok topi jerami kabur dari cengkeraman para Gorosei. Menariknya, penampilan Gorosei Saturn dalam cerita flashback tersebut terlihat sama persis dengan penampilannya saat ini. Dari sini akhirnya kita jadi tahu kalau penuaan Gorosei Saturn setidaknya sudah berhenti sejak lebih dari 200 tahunan yang lalu. Yang mana hal ini semakin menguatkan bukti kalau para Gorosei memang memiliki tubuh yang abadi. Yang masih menjadi misteri sampai sekarang, tinggal bagaimana ceritanya para Gorosei itu bisa mendapatkan keabadiannya. Nah, mendengar pernyataannya Saturn itu, sebagai seorang ASN yang saklek dan loyal, Vice Admiral Doberman memberanikan diri bertanya kepada Sang Gorosei apakah pernyataannya itu secara tidak langsung telah mengkonfirmasi kalau semua yang Vegapang katakan itu benar. Namun alih-alih menjawab iya atau tidak, Saturn justru langsung meledakan kepalanya Doberman dengan tatapan mautnya. Tapi karena di sini masih ada yang berteriak menyuruh seseorang untuk membangunkan petugas medis, bahkan boleh dengan cara ditampar-tampar sampai bangun kalau perlu, itu berarti Vice Admiral Doberman masih ada harapan untuk diselamatkan. Yang menarik adalah, tidak tampak ada sosok Admiral Kizaru di ruang meeting tersebut. Kok berani-beraninya dia bolos meeting dengan seorang Gorosei? Apa jangan-jangan dia juga sudah siap untuk resen daripada dimutasi ke EKN? Di waktu yang sama, Vegapang York yang masih berada di dalam Laboratori Matas, terlihat kebingungan karena mesin pembuat awan Kinton tiba-tiba aktif dan memproduksi banyak sekali pulau awan. Kecurigaan York kemudian langsung mengerucut kepada Vegapang Edison, yang di chapter 1114 nekat terjun dari Laboratori Matas demi bisa menyiapkan jalur peluncuran Tosensani. Dan dugaan York, benar! Ternyata setelah menghubungi stasi di chapter 1116, Edison langsung memutus koneksinya dengan Punk Record, sehingga di chapter 1118, York menyangka kalau Edison sudah tewas. Berkat situasinya itu, Edison bisa dengan leluasa menguasai Cloud Factory dan menjalankan rencananya untuk mengamankan Punk Record. Yang masih saya bingung di sini, bagaimana ceritanya Edison bisa tiba-tiba kembali ke Laboratori Matas tanpa ketahuan, lalu menerbangkan Punk Record lepas dari Labo Pace. Selanjutnya, adegan berpindah ke Marijoa untuk melihat betapa sengsaranya hidup para ten Ryubito setelah gudang dan rantai pasukan makanan mereka sukses disabotase oleh pasukan revolusi. Ada yang dengan sadisnya menembak chef andalan keluarganya karena minta beef stick dikasihnya ikan bakar. Ada yang panik bakalan mati kelaparan hanya karena sehari tidak dapat jatah cemilan. Hingga sumpah serapah yang keluar dari mulut para ten Ryubito sampah yang ingin pelaku utama atas insiden ini dihukum berat sampai merasa mati segan hidup pun tak mampu. Padahal kan solusinya sangat gampang. Tinggal klik link yang sudah saya sisipkan di kolom deskripsi. Mau cemilan enak, sehat, dan yang lagi viral seperti basreng sultan, latiau, coklat kerikil, sampai lanting sekalipun, semuanya ada. Dasar semua ten Ryubito dungu semuanya. Sementara itu di dalam kastil, kejadian yang ternyata pernah saya prediksikan di video review chapter 1083, akhirnya terjadi. Terima kasih kepada Art Nimas yang telah mengingatkan saya akan prediksi yang sebenarnya saya sudah sempat lupa ini. Nah, Saint Vigarland Garling tiba-tiba nyelonong masuk ke dalam ruang meeting para Gorosei dengan sudah mengenakan kostum kebesaran. Garling bilang, SK saya sudah turun bos. Keempat Gorosei yang ada kelihatan bingung mendengar apa yang Garling katakan. Untuk mengobati kebingungan mereka, sambil duduk di sofa yang sering satrun tempati, Garling mengatakan kalau mulai sekarang, York akan bekerja di bawah pengawasannya, karena kini posisi Warrior God of Defense and Science telah diserahkan kepadanya. Gorosei Jupiter jelas langsung keluar keringat dingin begitu menyadari apa yang sebenarnya telah terjadi. Jika Imusama sudah memberikan posisi Warrior God of Defense and Science kepada Garling, itu berarti jasa Saint Zegarsia satrun sudah tidak dibutuhkan lagi. Karir satrun sebagai seorang Gorosei sudah tamat. Hal ini secara tidak langsung juga menjelaskan kenapa di mengawal piece chapter 1037, Gorosei Mercury bilang bahkan bagi mereka keberadaan buah iblis hito-hitonomi model nikah seperti hanya sebuah mitos. Hal ini dikarenakan kelima Gorosei yang saat ini ada tidak ada satupun yang hidup dari zaman Void Century. Mereka mungkin adalah replacement dari Gorosei sebelumnya yang jabatannya dicabut oleh Imusama karena melakukan suatu kesalahan. Dan benar saja, di Egghead Island, tubuh satrun tiba-tiba keluar entah itu asap atau api hitam yang membuatnya kelihatan sangat kesakitan. Perlahan tapi pasti, tubuhnya kelihatan menua, melepuh, lalu meledak, menyisakan tulang belulangnya saja. Kelihatannya Imusama benar-benar marah, mengetahui robot yang sudah dia perintahkan untuk dibongkar dan dimusnahkan 200 tahun sebelumnya, ternyata masih utuh gara-gara kesembronoannya satrun. Lebih parahnya lagi, gara-gara robot kuno yang punya koneksi dengan Joy Boy itu juga lah, misi di Egghead Island jadi berantakan. Makanya Imusama langsung mencabut semua yang sudah dia berikan kepada satrun begitu pemilu selesai. Akhirnya, sekarang jadi jelas, keabadian para Gorosei ternyata semuanya adalah pemberian dari Imusama. Dan usia fisik para Gorosei berbeda-beda tergantung dari kapan dia diangkat menjadi Gorosei oleh Imusama. Begitu SK-nya sudah turun seperti Garling, maka otomatis proses penuaan pada tubuhnya akan berhenti karena Imusama sudah memberinya tubuh abadi. Yang jadi pertanyaan sekarang, apakah kekuatannya satrun juga akan diberikan kepada Garling, atau Garling akan mendapatkan kekuatan iblis yang berbeda lagi? Kalau dugaan saya sih, semua yang dimiliki oleh satrun sebelumnya akan menjadi miliknya Garling sepenuhnya, termasuk kekuatan iblis Gyuki. Dengan semua fakta ini, sepertinya satu-satunya cara untuk bisa mengalahkan para Gorosei hanyalah dengan mengalahkan Imusama. Dengan kalahnya Imusama, otomatis keabadian para Gorosei akan menghilang dan mereka semua akan mati dengan sendirinya. Pengecualian untuk Sain Vigarlan Garling, yang usia tubuhnya masih sama dengan usia aslinya karena baru saja menduduki posisi Gorosei. Dan dengan naik pangkatnya Vigarlan Garling menjadi seorang Gorosei, otomatis posisinya sebagai Supreme Commander Holy Knight sekarang sudah digantikan oleh orang lain. Dugaan saya, sosok misterius yang muncul di ending chapter 1121 inilah Supreme Commander Holy Knight yang baru. Nah, dengan tewasnya Gorosei satrun di chapter ini, mungkin banyak yang berasumsi kalau apa yang Devon ambil darinya sekarang jadi useless. Tapi saya pikir, yang akan terjadi justru sebaliknya. Seperti yang sudah diperlihatkan di manga One Piece chapter 925, matinya Absalom tidak membuat Devon kehilangan kemampuan untuk meniru penampilannya. Jadi meski satrun sudah tewas, Devon tetap akan bisa berubah menjadi seperti dirinya, dan suaranya masih akan didengar oleh para serafim dan pasifista sebagai salah satu pemegang otoritas tertinggi atas mereka. Sehingga, seluruh instrumen dan pejabat pemerintah dunia justru tidak akan menyangka jika selain kelima Gorosei aktif, masih ada satu orang lagi di luar pemerintahan yang memiliki level otorisasi yang sama dengan mereka atas para serafim. Kalau kendali atas para pasifista Mark III dan semua yang mengadopsi penampilannya Bartolomewku masih jelas pemegang otoritas tertingginya adalah Jewel Riboni. Oh iya, satu hal lagi, Saat mengalami Sakaratul maut, Satrun sempat berteriak menyebut nama Imu di depan para Vice Admiral. Bukankah itu berarti kalau sekarang nasib ke-9 Vice Admiral sedang berada di ujung tanduk gara-gara tahu tentang sosok Imusama dari mulutnya Satrun? Nah, sementara itu di Pangrekord, sesuatu yang juga di luar nurul terjadi. Shaka, Atlas, Pythagoras, dan Edison ternyata benar-benar masih hidup. Setelah menyimak percakapan mereka, sepertinya lepasnya Pangrekord dari Labopes memang sudah direncanakan dari awal. Namun tujuannya berubah begitu adanya pengkhianatan yang York lakukan. Awalnya, mengorbitnya Pangrekord mungkin ditujukan agar semua orang bisa mengakses informasi yang ada di sana. Namun gara-gara York berkhianat, Pangrekord jadinya mengorbit secara prematur. Sehingga kata Shaka, tujuan mulia mereka itu mungkin baru akan bisa terwujud sekitar 500 tahun lagi. Ditambah lagi, karena tidak memiliki donatur tetap, mereka jadi tidak cukup dana dan resources lagi untuk menciptakan penemuan baru. Namun setidaknya, dengan melepaskan diri dari Labopes, York jadi tidak bisa memonopoli Pangrekord untuk dirinya sendiri. Kemudian dengan diinisiasi oleh Edison yang pada hakikatnya belum sempat mati, lahirlah sosok Vegapunk satelit baru yang under deal-nya, merupakan gabungan dari sparepartnya Shaka, Atlas, Pythagoras, dan Edison. Dan untuk menghormati pengkhianatannya York, mereka memutuskan untuk membuang semua sparepartnya York yang ternyata bentukannya seperti itu. Dengan wujud baru yang sejujurnya amat sangat tidak sedap dipandang itu, Vegapunk saeb kemudian menghubungi Heredas dari Witheria. Heredas tentu saja shock mendapatkan panggilan telepon dari seseorang yang baru saja mengumumkan berita lelayunya sendiri. Tapi untuk apa Vegapunk menghubungi Heredas ya? Mungkinkah Pangrekord akan Vegapunk gabungkan dengan Witheria? Di waktu yang sama, di kamar bakak Wyndham, koala terlihat sedang merangkum poin-poin penting dari isi pedatonya Vegapunk. Mulai dari Perang Besar di masa White Century, penggunaan Ancient Weapon yang menenggelamkan sebagian dunia 200 meter ke dalam lautan, hingga nasib dunia yang ditentukan oleh siapa yang nanti akan menemukan One Piece. Menanggapi hal itu, Sabo kemudian mengambil kesimpulan kalau sesepuh paraten Ryubito memutuskan tinggal di atas Redland mungkin karena dari awal memang sudah ada rencana untuk menenggelamkan seluruh dunia. Dan Ivankov sekarang jadi barungah, kalau hal itu berkaitan dengan adanya proyek Tequila Wolf, Vodka Wolf, Ram Wolf, dan Borbon Wolf yang dijalankan sejak 700 tahunan yang lalu. Ini gila sih! Ternyata proyek Jembatan Raksasa tidak hanya Tequila Wolf saja, masih ada 3 proyek serupa yang dijalankan di sisi lautan yang lain. Oleh karena proyeknya ada 4 dan Tequila Wolf posisinya ada di East Blue, saya yakin ketiga proyek Jembatan Wolf yang lain adanya di West Blue, North Blue, dan South Blue. Dan kesemua Jembatan Raksasa itu nantinya akan nyambung ke Marijoa dengan grand desainnya seperti ini. Garis lurus pada lambang World Government sejatinya tidak merujuk pada Redline dan Grandline, melainkan merujuk kepada 4 proyek Jembatan Wolf yang menghubungkan Marijoa dengan Reverse Mountain. Di sisi lain, Monkey Dead Dragon sepertinya bokongnya sudah mulai kepanasan. Dia pikir akan lebih baik jika mereka segera melakukan perang terbuka dan mengkudeta sistem pemerintahan dunia secepatnya sebelum Ancient Weapon digunakan untuk menenggelamkan seluruh dunia dan umat manusia mulai saling bunuh demi bisa tinggal di daratan yang tersisa. Secara keseluruhan, chapter kali ini benar-benar mind-blowing sekali. Saya kasih rating sempurna untuk chapter 1125 ini. So, pie menurutmu, Cah. Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian. Video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya. Matur nuut! Terima kasih sudah menonton!